KPU Palembang menggelar deklarasi damai untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Stadion Kamboja Palembang. Deklarasi ini diikuti oleh keempat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang beserta masa pendukung. Syarifudin, Ketua KPU di Palembang, menyampaikan, sesuai tahapan dan instruksi, deklarasi ini dilakukan secara serentak di Indonesia. Dalam deklarasi ini wajib dihadiri oleh semua elemen pilkada, seperti para paslon dan tim kampanye, pengawas pemilu hingga keamanan. Deklarasi ini sendiri bertujuan menciptakan suasana kampanye tanpa politisasi sara dan politik uang di antara para pasangan calon. Harus kita mendeleksikan damai dalam berkampanye, sehingga kami mengharapkan sekali kepada pihak paslon harus datang dan tim kampanyenya harus datang, begitu juga pihak-pihak yang terkait. Ia menambahkan untuk pelaksanaan kampanye, KPU telah membagi Palembang menjadi 4 zona, yakni zona 1 daerah Kertapati, SU1, Jakabaring, SU2, dan Pelaju. Zona 2 yakni IT1, Sukarami, Kemuning, dan Alang-Alang Lebar. Zona 3 yakni meliputi daerah Pili 5 dan zona 4 berada di kawasan Kaledoni, Sumatangborang, IT2, dan IT3. Sementara untuk alat peragam kampanye, KPU Palembang telah mempersiapkan dan membiayai, namun pihak paslon masih boleh menambahkan alat peragam dengan syarat 80% dari yang disediakan oleh KPUD Palembang. Sementara untuk ukuran harus sesuai dengan yang ditentukan oleh KPUD Palembang. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!